Dengan strategi promosi yang luar biasa banyaknya, itu tuh mempermudah kita untuk jualan gitu. Halo semuanya, nama saya Cempaka Asriyanyi, saya adalah CEO dan Co-Founder dari Sare Studio. Mungkin bisa sedikit bagikan tips, strategi marketing untuk produk lokal yang kecil-kecilan, budgetnya mungkin nggak besar gitu Mbak, di awal-awal, apalagi sekarang kayak ada banyak orang yang mungkin jadinya kreatif punya produk sendiri, tapi mungkin budgetnya nggak besar untuk punya endorse kah atau bahan iklan gitu Mbak. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, karena kita sampai sekarang juga, maksudnya kita dulu juga awalnya, istilahnya nggak adalah budget marketing, promotion gitu ya. Ya semuanya memang dari nol gitu ya, dari semua packing di rumah sendiri dan segala macam gitu. Pertama yang perlu kita, pertama saya selalu, aku selalu share kalau dalam acara atau platform seperti ini, bahwa kita itu sebenarnya sangat diuntungkan dengan yang namanya teknologi. Jadi sekarang ini adalah masa yang bisa dibilang paling mudah dalam membangun brand lokal gitu, brand sendiri gitu, apapun produknya. Karena dulu waktu 5 tahun yang lalu gitu, sehari 5 tahun lalu aja nih ya, 5-6 tahun yang lalu aja, itu tuh belum semudah sekarang gitu. Istilahnya bikin website itu kayak, waduh, kayak lebih ribet lah dan misalnya bentuk modal yang lebih besar. Tapi sekarang marketplace aja jumlahnya udah macem-macem, dengan strategi promosi yang luar biasa banyaknya, itu tuh mempermudah kita untuk jualan gitu. Jadi sebenarnya mungkin caranya adalah, pertama kita harus memanfaatkan platform-platform teknologi yang memang ada di sekitar kita dan gratis gitu. Ya seperti kayak misalnya memanfaatkan marketplace yang kita bisa bikin toko dengan mudahnya dalam hitungan menit dan bisa menjangkau seluruh Indonesia. Wah itu kan luar biasa ya, cik gampangnya gitu. Udah gitu belum juga platform-platform misalnya aplikasi ojek online yang juga memungkinkan kita untuk jual makanan, misalnya makanan dan minuman itu juga gampang. Terus memanfaatkan sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest, WhatsApp, itu juga mereka akan selalu punya opsi gratis untuk promosi gitu. Jadi itu dulu dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin sebelum kita masuk ke ranah yang misalnya memang lebih berbayar gitu. Karena sebenarnya di level itu aja itu udah cukup banget gitu. Itu yang pertama. Kedua juga untuk tadi Acik sebut endorse gitu ya. Jadi sebenarnya endorse itu mungkin perlu diluruskan juga bahwa sebenarnya endorse itu gak selalu mahal gitu. Artinya gini, bahwa konsep endorsement gitu ya. Jadi misalnya mungkin disini buat sahabat Nova yang mungkin belum familiar kayak misalnya produk Sare dipakai oleh satu selebritis gitu misalnya gitu ya. Kita dipakai oleh selebritis A gitu. Langsung kan kesannya kayak wah ini diendorse nih gitu. Jadi endorse sama dengan si artis A ini kita kasih baju dan kita bayar untuk dia promosiin produk. Memang secara definisi memang seperti itu. Tapi endorsement ini sebenarnya juga bisa sistem barter gitu Cik. Jadi gak selalu berbayar. Jadi Sare dari awal sampai sekarang kita masih suka mencoba, kita juga terus mencoba yang namanya mungkin istilahnya kalau di marketing namanya produk seeding. Jadi kita kasih produk-produk seeding ke influencer atau ke selebritis tentang produk kita gitu. Jadi biasanya ya tapi tentu caranya harus sopan ya. Maksudnya kita harus ketika kita direct message atau japri si persona ini tentunya misalnya harus merkenalkan diri dulu gitu. Misalnya halo mbak atau halo kak saya ini pemilik brand ini terus brand ini sebut mungkin dijelaskan dulu siapa brandnya terus produknya apa. Terus mungkin kayak kakak kira-kira tertarik gak untuk mencoba produk kami karena kami berniat untuk memberikan produk ini ke kakak sebagai hadiah gitu misalnya. Itu sebenarnya cara yang sangat mudah dan banyak kok, maksudnya banyak banget teman-teman content creator, teman-teman influencer dan seleb yang justru di masa kayak gini mereka sangat-sangat supportive, lebih supportive lagi gitu terhadap brand lokal. Jadi mereka biasanya mau nih untuk kayak mencoba dan mempromosikan atau ya sharing gitu ya pengalaman memakai produk brand lokal tersebut di social media platform mereka dengan gratis. Jadi gak selalu berbayar gitu. Jadi mungkin teman-teman juga disini yang baru mulai-mulai bisnis gak usah kecil hati gitu loh kayak aduh siapa gue gitu kan maksudnya belum banyak yang tahu. Tapi kalau kita pendekatannya tuh sopan gitu ya banyak kok gitu teman-teman influencer atau seleb yang juga sangat lebih supportive lagi terhadap brand lokal gitu. Berarti gak harus yang modal besar untuk marketing itu tadi ya Mbak? Enggak, karena yang penting kita harus percaya dulu sama produk yang kita punya gitu. Bahwa memang produk kita bagus gitu atau makanan kita enak gitu, minuman kita lezat gitu. Jadi kalau kita percaya akan produk kita, ya itu udah modal utama gitu loh. Jadi gak usah takut soal misalnya belum punya budget untuk iklan gitu misalnya. Nah Mbak ini next step dari marketing itu tadi, Sare juga mungkin udah melakukan ada kolaborasi nih Mbak. Perjalanan Sare akhirnya bisa berkolaborasi itu seperti apa sih Mbak? Ya, jadi kolaborasi itu adalah sebuah metode marketing yang sebenarnya bisa dibilang juga menarik untuk dicoba gitu ya. Karena intinya customer itu kan selalu mencari sesuatu yang baru dan seru gitu ya. Dan tadi gitu kayak misalnya ingin lebih mengenal lagi brand yang ada tuh sebenarnya siapa sih brand ini gitu. Dan salah satu cara untuk menjadi lebih relevan lagi ke customer adalah dengan, salah satunya dengan kolaborasi gitu. Di Sare sendiri kita selalu berkolaborasi dengan orang-orang atau talenta-talenta yang punya value yang sama dengan Sare. Jadi kalau perhatiin sebenarnya, apa namanya, kolaborator kita itu kalau brand, pasti brand yang misalnya dibaliknya adalah sama-sama perempuan. Atau misalnya keluarga gitu. Jadi keluarga, wanita, terus juga mereka adalah orang-orang yang juga industri ekspert atau kayak misalnya memang istilahnya mereka memang punya profesi yang disegani gitu. Jadi kalau misalnya ilustrator, kalian misalnya pasti aware siapa dia dan karyanya gitu. Jadi itu selalu menjadi, apa ya, ciri-ciri dulu lah gitu. Atau syarat deh yang kita ajak untuk berkolaborasi. Nah, pertama kali kita kolaborasi adalah dengan ilustrator Indonesia yang tinggal di Dubai namanya Ayang Cempaka. Itu di tahun 2016 atau 2017 gitu ya. Waktu itu kita kenal Mbak Ayang dari sahabat saya gitu karena kebetulan Mbak Ayang adalah sepupu gitu. Jadi biasanya kita selalu, biasanya cari dulu orang terdekat nih kira-kira siapa ya yang kenal sama misalnya brand lain atau misalnya sama persona yang kita tertarik untuk ajak kolaborasi. Cara lain adalah, jadi di kolaborasi kita yang kedua waktu itu sama konten creator namanya Ernanda Putra sama Elie Sincilia. Itu mereka adalah customer kita. Jadi percaya nggak percaya, mereka tuh beli customer kita. Jadi mereka memang influencer, memang konten creator, tapi mereka belanja produk kita. Dari situ ngobrol. Ya ngobrol aja, ngobrol. Mungkin anaknya brand lokal tuh jadi deket sama yang punya ya. Maksudnya kita kan sendiri, kayak aku sendiri masih buka Instagramnya Sare, terus sering balas-balesin juga gitu. Jadi ngobrol. Nah dari situ, yaudah terus dia malah mereka yang beride kayak, eh, collab yuk bikin sesuatu yang seru apa gitu. Jadi mungkin itu bisa dibilang kekuatan brand lokal ya Cik. Maksudnya kita tuh ya real aja gitu. Maksudnya kayak yaudah brandnya ini, yang punya ini, ya kita ya tampilin apa adanya gitu. Jadi untuk tadi makanya kita menjangkau orang-orang atau kayak seleb atau kayak influencer itu sebenarnya jadi nggak terlalu jauh gitu loh. Karena kayak sebenarnya yaudah kita ya apa adanya aja gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang caranya lumayan organik sih Cik gitu. Untuk cari aja orang yang ada di sekitar kita gitu. Atau pernah juga kita sama sekali nggak kenal. Jadi ada satu kolaborator yang kita, aku belum bisa bilang siapa karena masih-masih di tahun depan gitu ya. Tapi adalah satu seniman ini yang kita sangat segani gitu ya. Aku sama partnerku suka banget sama karya-karya beliau. Terus aku, kita berdua cari koneksi nggak ada yang kenal gitu ya. Yaudah bener-bener kita DM. Kita DM, kita bilang bahwa kita memperkenalkan diri, kita ini namanya apa segala macem. Kita suka karyanya, bla bla bla. Kita mau menjajaki kerjasama untuk bikin produk bareng dalam proses kolaborasi, tertarik atau nggak bla bla. Terus yaudah si orangnya kasih email, dari situ kita email-emailan dan terjadilah, akan terjadi nih kolaborasinya gitu. Jadi caranya lumayan organik lah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang mungkin tertarik untuk saling berkolaborasi gitu ya sama brand lain atau sama, apa namanya, sama content creator atau siapa. Itu bisa banget dengan mulai ngomong, tanya aja sih gitu. Again, dengan cara sopan pasti ada gitu yang bales dan maksudnya ada yang inilah, nanggepin gitu ya. Itu penting banget berarti tadi brand lokal tuh punya kedekatan dengan pembelinya juga ya mbak, sampai bisa berkolaborasi. Iya bisa gitu, maksudnya ya gitu gitu. Jadi kita juga nggak nyangka ya, maksudnya kayak banyak banget dan jujur kita tuh juga kayak bisa sampai sebesar sekarang itu juga karena customer gitu. Jadi memang kita tuh seneng ngobrol, nanya feedbacknya gimana apa segala macem dan memang cikal bakal kayak misalnya awalnya baju women's wear, baju cewek, abis itu muncul baju anak dan baju laki-laki itu juga awalnya gara-gara customer. Jadi mereka yang bilang kayak, mbak bikin dong buat cowok mau kembaran nih sama suami atau pasangan gitu. Terus kayak misalnya buat anak kecil juga dong biar buat sekeluarga gitu. Jadi itu sih satu potensi dari brand lokal yang menurut aku lumayan, apa ya, ya bisa dibilang modal lah gitu adalah tadi gitu, kedekatan bersama customer. Terima kasih.